Nama Buddha ya, perkenalkan saya Melisa dengan NIM 23019-33736. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Hari Raya Agama Buddha. Ada empat Hari Raya dalam Agama Buddha, yaitu Magha Puja, Waisa, Asadha Puja, dan Katina Puja yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari Magha Puja. Magha Puja merupakan hari suci Agama Buddha yang memperingati empat peristiwa penting, yaitu berkumpulnya 1250 orang bikku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka semua telah mencapai tingkat kesucian arahat, mereka semua memiliki enam abinah, serta mereka semua ditahbiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan ehibiku. Peristiwa penting ini kemudian dinamakan Saturanga Sanipatah yang berarti pertemuan besar para arahat. Peristiwa penting ini terjadi hanya satu kali dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yaitu pada saat purnama penuh di bulan Magha pada tahun 587 sebelum masehi, yang biasanya bulan Magha ini jatuh pada bulan Februari. Pada saat itu, 1250 bikku datang ke tempat kediaman Sang Buddha di Viara Velwana di kota Raja Gaha dengan tujuan untuk memberi hormat kepada Sang Buddha. Pada kesempatan ini, Buddha Gautama juga memaparkan prinsip-prinsip yang menjadi inti dari ajaran agama Buddha, yang disebut sebagai Owada Patimoka, yang bunyinya, Janganlah melakukan perbuatan jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran semua Buddha. Para bikku yang berkumpul di Viara Velwana ini telah mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka telah berhasil membasmi semua kilesa atau kekotoran batin mereka. 1250 bikku yang datang ke Viara Velwana ini memiliki abina atau kemampuan batin yang lengkap yang berjumlah 6, yaitu ube niwasa nusatinana atau kemampuan untuk mengingat tumimba lahir yang dahulu, kedua, dibacakunana atau kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan kemampuan untuk melihat muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang bertumimba lahir berdasarkan dengan karma mereka masing-masing, atau singkatnya memiliki mata dewa. Yang ketiga, asawa kayak nanah atau kemampuan untuk melenyapkan asawa atau kekotoran batin. Yang keempat, cetoporyanana atau kemampuan untuk membaca pikiran makhluk lain. Yang kelima, ada dibasotanana atau kemampuan untuk mendengar suara-suara dari alam apaya atau 4 alam kehidupan yang menyedihkan, alam manusia, alam dewa, serta alam brahma, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang keenam, ada idiwidanana atau kemampuan magis yang terdiri dari aditanaidi atau kemampuan untuk mengubah tubuh, baik dari satu menjadi banyak atau dari banyak menjadi satu. Yang kedua, ada wikubanaidi atau kemampuan untuk menyalin rupa. Yang ketiga, manomayaidi, yaitu kemampuan untuk mencipta dengan menggunakan pikiran. Yang keempat, ada nanawiparaidi atau pengetahuan menembus ajaran. Serta yang kelima, samadhiwiparaidi atau kemampuan konsentrasi, seperti berjalan di atas air atau kemampuan menembus dinding, dan lain sebagainya. Hari raya yang kedua adalah Waisa. Hari suci Waisa memperingati tiga peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Numbini pada tahun 623 sebelum masehi. Yang kedua, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Bodhigaya pada usia 35 tahun. Yang ketiga, Sang Buddha Gautama mencapai Parinibana di Kusinara pada usia 80 tahun. Peristiwa suci Waisa mengajak umat Buddha untuk merenungkan kembali perjuangan hidup Sang Buddha Gautama, seorang pangeran yang dibesarkan dengan segala kemewahan di istananya, pergi dari istana dengan upaya untuk mencari jalan untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Setelah melaksanakan wipasana bawana, atau pengetahuan pandangan terang di bawah pohon bodi, Petapa Gautama kemudian mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Kemudian, Sang Buddha berkelana untuk membabarkan dhamma kepada semua kalangan masyarakat tanpa memandang kastan. Sang Buddha juga menunjukkan contoh teladan, karena sesungguhnya Sang Buddha adalah teladan agung, panutan agung yang tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang menggambarkan Sang Buddha, yang bunyinya, Yatawadi Tatakari, Yatakari Tatawadi, yang artinya, beliau, Sang Buddha, mengajarkan apa yang telah dilaksanakan, dan melaksanakan apa yang diajarkan. Maka dari itu, kita sebagai umat Buddha harus berbahagia dan bersyukur, karena sampai saat ini masih dapat menemui dhamma yang mahaluhur ini. Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha ini, diringkas menjadi tiga kalimat sederhana, yang tertuang dalam prinsip Owa Dapati Moka, yang isinya, Jangan melakukan perbuatan jahat, tambahkanlah kebaikan, sucikanlah hati dan pikiran. Hari raya yang ketiga adalah Asada Puja. Hari suci Asada Puja memperingati tiga peristiwa penting, yaitu, kotba pertama Sang Buddha kepada lima orang pertapa di Taman Rusa Isipatana, yaitu kondanya, Papa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Yang kedua, terbentuknya Sanggabiku yang pertama. Serta yang ketiga, lengkapnya Tiratana atau Triratna, yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sanggah. Setelah dua bulan, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau membebarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada lima orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kemudian, lima pertapa ini disebut sebagai Pancawagiyabiku, yang terdiri dari kondanya, Wapah, Badia, Mahanama, dan Asaji. Kotba pertama yang disampaikan Sang Buddha pada hari suci Asada ini kemudian dikenal dengan nama Damatsaka Pawatanasuta, yang berarti kotba pemutaran roda dhamma. Dalam kotba tersebut, Sang Buddha mengajarkan mengenai empat kesunyataan mulia, atau Catari Arya Satzani, yang menjadi landasan pokok Buddha Dhamma. Catari Arya Satzani ini terdiri dari empat, yaitu Duka Arya Satzani atau kesunyataan mulia tentang adanya dukah, Duka Samudaya Arya Satzani atau kesunyataan mulia tentang sebab dukah, Duka Niroda Arya Satzani atau kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukah, serta Duka Niroda Gamini Patipada Arya Satzani yang artinya kesunyataan mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukah. Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup dalam bentuk apapun adalah dukah atau penderitaan. Selanjutnya, umat Buddha harus berusaha untuk mencabut akar dari penderitaan itu, yang adalah Tanha yang terdiri dari Kamatanha yang berarti keinginan atau kenikmatan-kenikmatan indriyah, Bawatanha yang berarti keinginan akan kelangsungan atau perwujudan, serta Wibawatanha yang berarti keinginan akan pemusnahan. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa ada satu jalan untuk membebaskan makhluk dari penderitaan, yang disebut sebagai jalan mulia berunsur delapan, atau Arya Atanggika Maga, yang terdiri atas pandangan benar atau samaditi, pikiran benar atau samasankapah, ucapan benar atau samawacah, perbuatan benar atau samakamanta, penghidupan benar atau samajewa, daya upaya benar atau samawayama, perhatian benar atau samasati, dan konsentrasi benar atau samasamadi. Hari raya yang terakhir adalah Katina Puja. Katina Puja merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangga, karena Sangga merupakan persaudaraan para Bikku atau Bikkuni, yang merupakan lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta, dan merupakan pewaris dan pengamal Buddha Dhamma yang patut dihormati. Pada hari Katina Puja ini, umat Buddha biasanya berterima kasih kepada Bikku atau Bikkuni, karena telah menjalankan masawasa di daerah mereka, dengan mempersembahkan kain Katina atau Katina Dusang, yang berwarna putih sebagai bahan pembuatan jubah Katina. Katina Puja diselanggarakan selama satu bulan, dimulai dari sehari sesudah para Bikku atau Bikkuni, selesai menjalankan masawasanya, di mana masawasa adalah masa musim hujan di daerah kelahiran Sang Buddha, yang lamanya sekitar tiga bulan, dimulai dari sehari sesudah bulan Purnama penuh di bulan Asada, yang biasanya jatuh pada bulan Juli, sampai dengan sehari sebelum bulan Katina, yang biasanya jatuh pada bulan Oktober. Selama masawasa, para Bikku atau Bikkuni tidak diperkenankan untuk keluar jauh dari weara, kecuali dengan alasan yang sangat penting. Para Bikku atau Bikkuni berusaha meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi untuk menjalankan kehidupan sucinya. Mereka berusaha mengikis kilesa, atau kekotoran batin sampai ke akar-akarnya, serta berusaha mentaati winaya, atau peraturan kebikuan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, para Bikku atau Bikkuni hanya memiliki empat kebutuhan pokok, yaitu ciwara atau jubah, cukup dengan satu model atau satu warna sederhana. Kedua, pindah patah atau makanan, cukup dua kali atau sekali sehari. Yang ketiga, senasana atau tempat tinggal, cukup satu ruangan sederhana, serta yang keempat, gilana pacayabe saja, atau obat-obatan. Perjuangan seorang Bikku atau Bikkuni adalah perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri. Dengan perjuangan batin, seorang Bikku atau Bikkuni sekaligus menjadi contoh bagi kehidupan umat awal. Nah, untuk mereview kembali materi yang telah dipaparkan tadi, kita akan melanjutkan ke latihan soal. Soal yang pertama, berikut hari raya agama Buddha, kecuali? Jawabannya D, Imlek. Karena Imlek bukan hari raya agama Buddha, melainkan tradisi dari etnis Tionghoa. Pertanyaan kedua, peristia penting pada Magha Puja, dinamakan? Jawabannya Saturanga Sanipata, atau pertemuan besar para arahat. Yang ketiga, Buddha membebarkan kotba apa pada sara-sara? Jawabannya C, Damacaka Pawatana Sutta, atau kotba pemutaran Roda Dhamma. Yang keempat, sebutkah empat kebutuhan pokok yang diperlukan oleh seorang Biku dan Bikkuni? Jawabannya D, yaitu jubah atau ciwara, makanan atau pindah patah, tempat tinggal atau senasana, serta obat-obatan atau gilana pat sayabe saja. Hari suci Waisa memperingati peristia berikut, kecuali? Jawabannya D, yaitu Sang Buddha melihat mangkok di sungai. Untuk menutup pemaparan materi pada hari ini, saya akan membacakan sedikit konkursi dari materi hari ini, yaitu ada empat hari raya agama Buddha, yaitu Magha Puja, yang memperingati berkumpulnya 1.250 orang Biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki enam abina tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, yang kemudian ditahbiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ehi Biku. Pada hari Magha Puja, Buddha juga membebarkan syair Owada Patimoka yang menjadi isi inti dari ajaran agama Buddha. Yang berbunyi, jangan melakukan perbuatan jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran semua Buddha. Hari raya yang kedua adalah Waisa, yang memperingati tiga peristia penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, serta Buddha Gotama Paridibana di Kusinara. Hari raya yang keempat adalah Asadapuja, yang memperingati pertama kalinya Dhamma dibabarkan kepada lima orang petapa, yaitu kondanya Wapah, Badia, Mahanama, dan Asaji, yaitu Dhamma Cakapawadana Sutta, atau Kotbah Pemutaran Roda Dhamma, mengenai empat kesenjataan mulia, sehingga terbentuklah Sang Gabi'ku yang pertama, dan menandakan lengkapnya Triratna, atau Tiratana, yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangga. Hari raya yang terakhir adalah Katina Puja, yang memperingati berakhirnya masa wasa, dan menyambut bulan Katina, di mana umat Buddha mempersembahkan empat kebutuhan pokok kepada anggota Sangga sebagai bentuk bakti, dan ungkapan terima kasih kepada Sangga, karena telah menjalankan masa wasa di daerah mereka. Ada pun referensi dari materi yang dibawakan hari ini diambil dari website Samagipala dengan judul Makna Hari-Hari Suci Agama Buddha. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada pembunaan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih.